Truk pengangkut 6 ton ikan bandeng yang dikemudikan Anastohir warga Lamongan ini terguling di jalur lintas selatan Panjatan, Glonprogo. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun muatan berupa 6 ton ikan bandeng tumpah di jalanan dan sebagian masuk parit. Kecelakaan terjadi diduga karena ruas jalan tikungan letter S. Dendles licin setelah dikuyur hujan dan sistem pengereman truk tidak berfungsi. Polisi yang mendapat laporan adanya kecelakaan, mendatangi lokasi dan berupaya melakukan evakuasi serta olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan pengemudi truk, ikan bandeng ini rencananya akan dikirim ke Tasik Malaya Jawa Barat. Pengemudi dan kernet truk tidak mengalami luka, namun keduanya hanya kaget dan mengalami trauma. Kecelakaan tungga ini mengakibatkan kerugian pemilih ikan bandeng dengan perkiraan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara bangkai truk yang melintang di ruas jalan dievakuasi dengan cara manual ditarik warga sambil menunggu mobil deret datang. Dari Kulon Progo, Budi Utamo Ainews melaporkan.